Anggota DPR Dekotim Dadang Hasam Suh mendukung penuh kegiatan Pahwe Obor di Kecamatan Baamang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah sebagai langkah melestarikan budaya daerah dan wisata religi. Dadang yang merupakan Ketua Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang ini mengaku mensupport dan mendukung kegiatan tersebut. Ia pun berharap dinas pariwisata dapat mengalokasikan anggaran untuk event ini dan berupaya agar kegiatan tersebut terus semakin meriah setiap tahunnya. Tradisi Pahwe Obor yang diselenggarakan Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini juga diharapkan jadi wisata religi dan menjadi event tahunan pemerintah kabupaten. Kita berharap dari dinas terkait, dinas pariwisata dalam hal ini agar bisa support total, dalam hal ini adalah agar bisa mengalokasikan anggaran dan ini bisa menjadi kalender tahunan untuk semantiasa dilakukan dan di level pemerintah, jangan hanya di level kecamatan, jangan hanya di level kewaran. Kita minta dari level pemerintah, level kabupaten untuk menyerangkan yang lebih meriah acara serupa seperti ini. Sudah kita sampaikan kemarin pesawat rapat dan ternyata sama persoalannya adalah pengalokasian anggaran yang belum bisa memenuhi kondisi keuangan nerah yang belum bisa menunjang kegiatan dimaksudkan. Tapi kita tidak pupus banget, kita terus akan menyampaikan sehingga di tahun-tahun berikutnya akan berlaksana. Pawai Obor Takbiran Keliling yang digagas Kuaran Gerakan Pramuka Baamang bersama pemerintah Kecamatan Setempat dan Sakawira Kartika Kodim 1015 Sampit Rabu 28 Juni 2023 malam disambut antusias peserta dan ribuan masyarakat kota Sampit yang memenuhi rute yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Warga memenuhi rute mulai dari kantor Kecamatan Baamang Jalan Kristopil Mihing, Jalan Sukabumi, Jalan Walter Kondrat, Jalan Sari Gading Darat dan kembali ke Kristopil Mihing dan finis di kantor Kecamatan Baamang.